Dan untuk mengetahui informasi seputar perhitungan suara, kita akan bergabung bersama dengan reporter berita 1, Yulian Owen, yang berada di TPS 26, Surabaya. Ya Yul, bagaimana dengan proses perhitungan surat suara di TPS 26? Namun tadi sebelum dimulanya perhitungan suara, ada 300 data pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa calon gubernur ataupun wakil gubernur yang akan menentukan Jawa Timur 5 tahun ke depan. Dan kita ketahui bahwa proses perhitungan suara juga dilakukan di TPS lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten kota Jawa Timur, di mana tersebar ada 71.036 TPS di seluruh Jawa Timur dengan data yang tercatat dalam KPUD, tercatat ada 30 juta penduduk dari Jawa Timur yang menggunakan hak suaranya. Dan seperti kita ketahui untuk proses penghitungan, memang saat ini tengah dilakukan perhitungan di beberapa TPS, kemudian juga akan langsung diserahkan keesokan harinya ke PPS, kemudian ke PPK, kemudian ke timur kabupaten kota, dan juga penetapan pasangan calon terpilih pada 5-7 September yang akan datang. Baik, terima kasih Yul atas laporan Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali.